Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamina mengadakan webinar dengan tema Downstream Research and Technology Innovation NRE and Energy Storage the Future of Pertamina Rabu 17 Februari 2021 Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Iman Rahman Menurut Iman, Pertamina terus mengembangkan energi baru terbarukan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi dalam negeri Di tahun 2030, masa transisi kontribusi energi baru terbarukan terus meningkat Untuk bisnis MBT yang saat ini telah masuk dalam tahap komersial antara lain adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal dengan kapasitas terpasang 677 MW Telah dikembangkan juga bisnis bahan bakar napati atau biofuel melalui media B30 pada tahun 2020 sesuai program pemerintah Bisnis MBT lainnya yang telah dilakukan Pertamina adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Sudah terpasang sekitar 5,6 MW di kilang RU4 Cilacap kilang Putih Badak, kantor pusat dan beberapa SBBU atau SBBG dan terus kami lakukan penambahan pembangunan PLTS di instalasi Pertamina lainnya Selain itu, saat ini kami sudah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas dengan kapasitas produksi 1,6 MW di Semangke, Sumatera Utara Pada tahun 2021, Pertamina tetap fokus mengedepankan bisnis energi baru terbarukan Selain bisnis MBT yang sudah masuk tahap komersial Pertamina juga terus melakukan ekspansi seperti gasifikasi batubara menjadi DMA konversi minyak nabati, pengembangan biorefinery, dan pembangunan pabrik baterai listrik Dengan elaborasi bisnis Pertamina di bidang renewable energy diharapkan mampu membuat kemandirian energi bangsa di masa depan Tim Liputan Energia TV